Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku baru aja antar TV dari sekolah dan aku beli roti. Hari ini hari Selasa, teman-teman. Kalian ingat hari Selasa itu apa? Tasty Tuesday. Hari ini Tasty Tuesday karena hari Selasa, teman-teman. Seperti biasa, hari Selasa kita tentunya jalan kaki di pagi hari, exploring the park. Habis gitu mampir ke bakery dan sekarang Timmy makan sandwich, sarapan, kepingin duduk di sini. Mendengarkan burung-burung, teman-teman. Menghirup udara pagi yang segar. Yes, teman-teman. Tasty Tuesday kalau kasar si Timmy ya. Ini tadi aku beli roti. Nggak tahu harganya berapa ya, aku nggak lihat. It is fresh, teman-teman. Bakery itu setiap paginya ngebake roti dan kue. So next time, maybe I buy some cake. So jadi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat boring. Pekerjaan yang sangat boring, tapi penting dan bisa bikin rumah nyaman. Kita bebersih rumah. Ayo, teman-teman. Siapa yang lagi males bebersih rumah? Kalian suka bilang kan kalau nonton vlog bebersih, bisa bikin semangat. Yaudah, kita langsung aja mulai bebersih. You and me mulai bebersih. Oke, let's do this. Right, teman-teman. Untuk memaksimalkan waktu, karena aku mau kasih diri aku challenge, teman-teman. Satu jam cleaning. Jadi satu jam aja, aku mau kasih timer. Coba seberapa banyak yang bisa aku kerjakan dalam satu jam ini. Satu jam is quite long time, teman-teman. You know, tapi kadang-kadang kalau kita scrolling atau nonton sesuatu, nggak terasa. So, untuk memaksimalkan waktu, teman-teman. Jadi aku udah siapkan semuanya. Ini sapu nyere, benda pusaka, you know, dari Indonesia. Tuh, sapu nyere untuk, you know, bersih-bersih kayak sofa kayak gitu. Aku suka banget. Lap basah. Ya, ini lap basah karena untuk dusting. Jadi aku nggak mau pakai solusi hari ini. Ini buat kaca dan ini lap kering. Nah, jadi begitu ya. Tiga. Aku taruh aja di situ. So, sebentar aku mau nyalain dulu timer. Oke, teman-teman. Aku mau pakai YouTube One Hour Timer. Oke. Satu jam dimulai, teman-teman, timer. Oke. Biasanya aku kalau cleaning, dengerin sesuatu ya, biar nggak boring dan kayak multitask. Biasanya aku mendengarkan audiobook, tapi hari ini nggak apa-apa lah. Oke. Halo, help me cleaning. Oke, teman-teman. Kalau di living room, kalau sofa udah rapi, ini tuh kayak membuat impact lebih besar ya. Jadi, sofa dulu biasanya. Dan sekarang aku mau langsung sedot debu ya, Hoover. Karena biar kayak merasa, apa ya, kayak berdebu aja gitu. Aku mau lap-lap buru-buru aja. Karena kita cuma, aduh, punya waktu satu jam. Jadi buru-buru. Biasanya, kalau mau ngelap itu biar berurutan dari kiri ke kanan kayak gitu. Dari kiri ke kanan kayak searah jarum jam. Dan dari atas ke bawah gitu. Oke. So, pertama-tama, aku mau ngelap-ngelap kaca. Teman, dikarenakan again, ini cuma satu jam. Jadi, aku nggak yang deep cleaning. Ini cuma, ya kayak yang terlihat aja debu-debunya. Tuh. Ya. Bukan deep-deep cleaning ini, mah. Yang penting, yang terlihat aja nggak berdebu gitu. Jadi, kalau ada tamu saat ini mendadak kayak mertua, no problem, teman-teman. Terlihat seperti rumah aku selalu bersih. Padahal, no, nggak. Dan, living room aku ini memang ruangan yang paling-paling mudah dibersihkan. Cepet banget rapihnya. Soalnya apa, teman-teman? There's not so many things. Nggak terlalu banyak macam-macam. Jadi, kuncinya kalau mau selalu rapih, memang jangan terlalu banyak barang. Kayak dapur paling-paling-paling-paling-paling berantakan terus. Man-teman, you let me know in the comment buat kalian ruangan apa di rumah kalian yang paling selalu berantakan. Oke, that's good, man-teman. Sekarang kita lihat, ini kayak dibilangnya spot cleaning aja. Kayak yang terlihat aja, man-teman. Oke. Ini lumayan bersih sih. Cuman suka ada kayak bekas-bekas apa, I don't know. Nah, jadi aku ingin sedikit aja. Dan aku mungkin spending little bit more time in here, man-teman. Karena ini living room kan. Kayak ruangan pertama yang kita masuk. Atau kalau ada again tamu mendadak. Which is very rare happen, man-teman ya. Karena di sini orang nggak nyelonong aja gitu mendadak. Kalau kamu pasti appointment dulu, jadi kita punya waktu untuk, you know, bebersih. Oke, nah ini. Di gas ini aja. Yang terlihat saja, oke. Ini karena warnanya hitam, suka terlihat kotornya. Berdebu gitu. Oke. Lalu ini juga sedikit saja. Aduh, ampun. Lihat banyak balonnya si Timmy. Ini habis. Harus ambil yang baru. Oke, teman-teman. Ini aku mau rinse dulu. Wow, 48 menit lagi, man-teman. Tuh. Waktu terus berjalan. Oke, teman-teman. Sekarang aku hover lagi yang bener. Tadi kan cuma kayak menyedot debu aja yang berterbangan. Sekarang yang bener-bener. PEMBICARA 2 lihat ini tongkat dari aku taruh dulu disini mungkin gak boleh dibuangin tongkat dari panen lihat teman-teman, 43 menit to go teman-teman, untuk mempercepat sepatu itu aku selalu diboks semenjak aku punya anak kalau dulu itu punya rak kalau rak itu harus disusun disusun itu memakan waktu tapi kalau diboks begini apalagi dulu aku anak tiga dari kecil-kecil box itu menurut aku the best solution buat blue aja masukin sepatu tanpa harus ditata kalau rak sepatu kan harus ditata apalagi dulu itu aku selalu kayak berusaha ya tiap box satu orang gitu kadang aku mix aja sama Timmy karena Timmy kan sedikit by the way, ini aku gak mau itu baju ingat teman-teman jadi aku mau kasih ke Charity tapi nanti belum ini si Timmy ini harus di atas di kamarnya dia tapi dia lupa dan aku gak mau bawa ke atas jadi biar dia jadi dia ingat gitu membiasakan Timmy kalau udah itu bawa ke atas oke teman-teman nah sekarang aku mau meng-hover hallway kita hover dulu ini hallway-nya ya vakum habis gitu aku harus charge dulu karena ini wireless gitu kadang gak cukup baterainya aduh ini Mazdan kemarin apa sih ini aku taruh dimana ya disini dulu deh right oke 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 teman-teman karena dapur seperti aku bilang rapih ya karena gak makan sarapan tadi pagi jadi masih rapih jadi aku langsung aja hover disini biarpun lihat karena kemarin itu teman-teman ingat aku nyetrika dan ini itu jadi aku kecapean ini gak dimasukin jadi gak spotless aku bilangnya ke anak-anak can you make my miss kitchen spotless anak-anak aliasi Andre dan Maxi biasanya kalian tahu sendiri kan si Maxi yang ini jadi kadang mereka yang bantuin sekarang masih mamih aja sendiri aku lagi melatih timi untuk bantu-bantu aku kadang dia karena dia masih pendek dan juga belum biasa tapi aku mulai membiasakan untuk bantu-bantu sebisa mungkin oke jadi aku mau hover aja karena lain-lainnya masih bersih jadi diusahakan teman-teman setiap malam sebelum tidur sebisa mungkin ya sebisa mungkin dapur itu bersih jadi bangun itu lebih tenang dan peaceful dan semangat tapi kalau lagi kecapean dan kadang yes teman-teman it happen dapur aku kadang paburasut alias acak adut tapi ya gak apa-apa juga cuman ya resikonya itu besoknya pas bangun ya aku kayak langsung sebelum apa-apa udah stress duluan kayak oh my god dapur aku sekotor ini ini dimana-mana balonnya si Timmy aduh ini harus dicuci ini kayak keset harus dicuci teman-teman tapi besok soalnya hari ini cuaca gak begitu panas mataharinya orang ini teman-teman mumpet karena kan masih ada ini apa namanya baterainya si hover ini jadi aku mau lanjut meng-hover ini oke teman-teman ruangan bawah ya downstairs udah selesai sekarang kita move on ke atas ini kamar aku kamar Timmy dulunya kamar mati dan juga office aku dimana kalian sekarang berdiri dan juga bathroom nah pertama-tama aku biasanya aku cas dulu ini ya biar nanti bisa digunakan lagi pertama-tama kalau membersihkan bathroom alias kamar mandi aku kasih dulu mau bleach atau toilet cleaner hari ini aku mau pakai bleach kayak gitu dan biarkan tutup aja biarkan marinasi dulu ini semua kotor bathroom kotor aku kemarin gak sempet teman-temannya beginilah lihat kadang habis cuci muka ini taruh disitu ini punya aku ini sisirnya si Timmy ini semua bukan disini oke ini para roe kamar mandi tuh udah nyala oke ini adalah pemanas teman-teman ya jadi kalau musim dingin ini tuh panas jadi handuk itu selalu kering disitu kalau enggak kan jadi bau gitu ya kering dan juga buat memang naruh handuk lihat ini kerjaannya si Teteh lihat ini kerja aja si Teteh di kamar mandi yang beran sakit juga AQ lalu kita spray-spray semuanya ini juga lihat ini Timmy kayak gitu hari ini karena kita punya satu jam aja jadi aku enggak membersihkan apa ini dinding ya tapi cuman busnya aja tidak ada waktu kita teman-teman tidak ada waktu oke mari kita keluarkan dulu ini jangan lupa pakai sarung tangan dan sarung tangannya pun khusus buat kamar mandi aku enggak pakai sarung tangan yang buat nyuci piring ini hanya di atas oke teman-teman sini dan juga ininya sponge-nya juga khusus buat kamar mandi tuh mari kita bersihkan kalau kita bersihkan tiap hari jadi dia enggak build up ini habis harus diisi dulu tapi juga rusak I don't like it anymore teman-teman ini aku mau beli lagi yang baru tuh rusak tuh pecah kelihatan enggak si mas dan yang mecahin udah kita buang aja pantesan baru saya langsung jatuh ke tempat sampah emang maunya dibuang goodbye tuh ini sabun teman-teman dari Agnes Agnes ini lihat aku pakai yang tapi udah habis udah buang aja tinggal sedikit lagi apa namanya ini yang dari bat itu Andre Agnes ternyata bagus sabun lavender waktu itu oke kaca juga aku kasih ini dulu nanti aku pakai lap kering oke seperti itu lalu pindah ke bat lalu lalu teman-teman kita guyur pakai ini setiap orang Indonesia yang di luar negeri pasti kalian tahu kalau nggak punya bide yang buat nyiram-nyiram itu di toilet pasti kalian punya gayung gayung seperti ini ya teman-teman oke kalian kadang kan nanya teh kok pakai toilet roll sih pakai yang apa kayak tisu gitu toilet tisu karena teman-teman kalau di luar negeri kalau di sini ya ya di Inggris gitu kalau toilet nggak ada toilet tisunya aneh oke jadi harus ada tapi juga ada gayung seperti itu pasti ada di setiap toilet Indonesia yang tidak ada kayak kocorannya itu pasti pakai gayung oke teman-teman sekarang kita buka yang udah kita marinasi tadi dan kita sikat kalian ingat nggak aku beli sikat ini bukan beli dapat dari si in nah kalau aku ntar ngebersihinnya ya aku spray lalu tidak pakai lap apapun jadi aku pakai toilet roll oke teman-teman karena lagi-lagi teman-teman kalau kita bersihkan setiap hari apa-apa itu jadi nggak terlalu kotor when I say setiap hari apakah ada kalanya aku nggak bersihin ada teman-teman kadang kalau sibuk banget seharian kadang dua hari gitu ya bisa aku nggak bersih-bersih dan that's okay buat aku what can you do I try my best teman-teman tapi kalau kita berusaha gitu ya membersihkan setiap hari jadinya pas nggak dibersihin pun nggak terlalu kotor jadi cepat aja gitu loh terakhir kenapa aku nggak pakai sarung tangan karena ini sarung tangan basah kalau aku megang ini jadi nempel-nempel kayak gitu teman-teman bersih nggak terlalu kotor banget dan sebulan sekali atau ya no tiga minggu tergantung aku ada waktunya pasti aku bersih yang super-super deep kayak deep cleaning gitu semua bathroom apa segala macam dinding aku bersihin semuanya sikat-sikat dan ini itu tapi day to day seperti ini aja nah udah jadi itu langsung dibuang aja aku cuci tangan dulu oke nah lalu aku mau bersihin ini ya pakai lap kering tadi kan udah dibersihin kayak gitu tuh mengkilat teman-teman terakhir kita hover oke oke teman-teman karena ini buru-buru ya satu jam jadi aku lap-lap pakai ini aja aku males ngeluarin pengepel teman-teman pengepelnya diluarkan jadi kalau buru-buru udah gini aja yang penting bersih oke yang penting bersih udah deh bathroom tinggal kasih lagi ini jangan lupa cuci tangan jangan lupa cuci tangan ini udah lah ya kalau ada tamu aku kasih towel apa handuk-handuk yang bagus kayak buat pajangan tapi sehari-hari udah gitu aja dan ya kalau nggak banyak perlengkapan jadi bersihinnya tuh gampang itu kuncinya sih menurut aku ya oke teman-teman kita lihat waktu 12 menit lagi oke teman-teman ayo kita buruan selesaikan di atas kita tinggal menghubur di atas ini semua teman-teman mau lihat office aku sini oke kita langsung aja aduh ada ini ada skru tuh udah selesai ini office segede gini kecil ya dan oke ini nggak terlalu berantakan soalnya aku mencoba untuk selalu apa ya selalu nggak berantakan gitu teman-teman soalnya aduh untuk kerja kan biar nggak mumet biarpun ini tetap berantakan BTW ini aku baru selesai baca buku ini sama Timmy The Energy Bus really really good book kayak oh my god ada apa ini ada snack teman-teman snack biar kalau nggak lapar eh kalau lagi lapar oke perbukuan ini punya aku disitu teman-teman ini dari si Maxi goat kata Maxi aku the goat ya tau nggak artinya kayak si apa tuh Ronaldo kan pemain bola the goat at least karena ya menurut anak-anak aku bagus lihat selalu ada air men-teman jangan lupa minum kalau nggak aku lupa minum jadi biasanya nih kalau aku kerja minum disini ini selalu diisi setiap hari sampai habis baru diisi lagi gitu jadi aku tau itu habisnya berapa lama maunya tuh tiap hari minum segitu karena itu tuh 2 liter kalau nggak salah Mas Dan itu yang beliin aku tapi aku kadang itu tuh 2 hari baru habis kadangkan lupa oke tuh teman-teman di office aku ya nanti mungkin suatu hari aku tour properly ada suplemen aku juga disini jadi everything is in here aku selalu ada ini buat dusting-dusting taruh disini oke udah lihat dong teman-teman cute banget gak ini ini timi itu task ya itu tulis aku oke udah lalu mau hover kamar aku aduh kayaknya ini udah kayaknya ini udah habis waktunya teman-teman ya ininya habis ya udah mau diapain lagi tinggal tinggal ngehover aja anyway lain-lainnya udah selesai tuh ini ya itulah berantakan gak apa-apa itu baju yang udah aku pake baik tewe aku dapet dress baru dari temen aku dari Barcelona tapi ini kepanjangan nanti aku mau potong nah udah selesai aku tinggal debu-debu di iniin ini kamarnya si timi juga lihat aku ajarkan dia untuk you know making bed bersihin bukan bersihin rapiin ini nih biarpun gak bagus gak apa-apa yang penting belajar kayak gitu udah aku selesai mengerjakan semua pekerjaan rumahku hari ini which is just quick cleaning one hour kita lihat dulu waktunya ayo kita ke bawah aduh berapa menit lagi sih oh enam menit lagi oke teman one hour timer itu cukup untuk memberikan semuanya yes aku belum selesai di atas nyedot debu di kamar aku dan di kamarnya timi dan juga lap-lap di kamar aku itu jendela biasanya suka berdebu dan juga di kamar timi ya satu jam itu everyday itu cukup tapi ya itu dia kalau misalnya kotor banget kayak misalnya habis ada tamu atau apa timi ada temennya atau gitu-gitu of course akan lebih dari itu dan bisa juga kurang dari itu misalnya aku buru-buru lah setiap hari setiap misalnya aku buru-buru aku enggak meng-hover gitu ya aku enggak apa-apa yang penting rapih dulu rapih semuanya gitu yang penting terlihat rapih aja terasa rapih jadi kalau kita apalagi sibuk terus semuanya berantakan tambah liar ya otak itu dan itu sering terjadi banget apalagi dulu lagi anak-anak kecil lagi anak-anak semua ada tiga so man-teman buat kalian yang mempunyai anak mungkin lebih dari satu ataupun cuma satu tapi masih kecil don't worry about cleaning too much karena begitu lah kalau kalian lihat vlog-vlog aku apalagi yang dulu lagi timi kecil itu di rumah dulu itu selalu berantakan karena you know who cares I care tapi aku berusaha untuk kayak yaudah aku shifting my focus apa yang lebih penting gitu loh yang lebih penting itu adalah anak sehat anak makan cukup semuanya cukup buat anak-anak dan menghabiskan waktu gitu loh lebih dengan anak-anak daripada mikirin rumah yang berantakan dan selalu stres gitu biarpun ya kadang aku suka gak enak kalau terlalu berantakan juga gitu apalagi kalau lama gitu ya lebih dari seminggu masih berantakan itu emang bikin aku stres jadi disitulah aku minta bantuan yang benar-benar gitu kayak ke suami kayak gitu apalagi dulu gitu aku pernah punya gitu ya yang bantuin bebersih gitu yaudah kalau gitu aku udahin dulu videonya sampai disini jangan lupa di like video ini kalau kalian suka video seperti ini lain kali mungkin kalau aku lihat banyak like-nya video ini aku bikin lagi video cleaning yang lain mungkin deep cleaning bagaimana aku deep cleaning dan juga aku mau declutter nah stay tune ya mungkin aku mau ngevlog let me know in the comment teman-teman kalian suka should I vlog more cleaning dan decluttering karena kalian gak lihat tadi di office aku itu sebelah sininya itu penuh dengan barang yang aku shuffle aja jadi biar terlihat rapih aja dan lemarinya juga itu aku harus bongkar suatu hari tapi you know I'm still waiting ini masih 3 menit I'm still waiting want-teman for the moment kapan gitu terus aku juga pengen ngebongkar lemari aku karena banyak barang-barang yang sepertinya aku tidak pakai dan ini laci-laci jangan salah teman-teman laci-laci box-box begini terlihat rapi dan bersih tapi kalau dibuka tuh you know ada aja yang tidak dipentingkan so from time to time aku declutter kayak gitu alias micenan bubututan kalau bahasa Sundanya so stay tune let me know in the comment kalau kalian mau video seperti itu aku bikin dan juga sharing juga sama sama teman-teman yang lain sama aku juga apa yang paling kalian struggle di rumah tentang bebersih atau bebenah rumah ini ya tentang pekerjaan rumah dan juga kalau ada tips-tips yang jatuh biar di sharing sama aku juga aku juga belajar never stop learning yaudah aku banyak ngomong ya yaudah gak apa-apa kalau gak mau skip dan aku mau bikin OMG sekarang ini habis ini aku mau bikin sambil nungguin itu di caskan hoovernya ini udah mau selesai sebelum ini selesai aku mau udah selesai ngomong yaudah aku mau bikin bubur kacang dan ketan hitam so stay tune for that video ya jangan kemana-mana pokoknya tungguin terus jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya jadi kalian gak ketinggalan kalau aku live kalau aku video baru pokoknya begitulah yaudah see you in the next video bikin bubur kacang dan aku mau lihat ini review bubur kacang ketan hitam dan aku mau masak salmon untuk makan malam oke tadaaa masih ada satu menit bye bye man teman did you ever stop and think why spend too much time just getting ready let me be honest I don't know I don't know